Haleluya, salam sehat selalu bagi seluruh sobat suluh Kristiani dimanapun berada. Pada hari yang ke-13, di tahun 2022 ini, walaupun sedikit terlambar, izinkanlah saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2022. Dengan penyertaan Tuhan, dengan tuntunan roh kudus, kita akan jalani tahun 2022 ini dengan kemenangan yang gilang-gemilang. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam program Suluh Kristiani yang dipersembahkan oleh para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Nuklateng. Tema seluruh Kristiani hari ini adalah, Tetap Teguh dalam Pengharapan, terdapat dalam Polose, pasal 1 ayat 23a. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat peristiwa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, tahun 2021, keadaan dunia tidak semakin baik. Dengan adanya berbagai fenomena-fenomena alam yang terjadi, dengan adanya bencana alam, dengan adanya pandemi, COVID-19 yang belum usai, bahkan munculnya varian baru, yaitu Omikron. Padahal kita sudah masuk tahun 2022. Tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, janganlah sampai mengguncangkan iman percaya kita. Tetaplah bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Seperti nasihat yang Paulus sampaikan kepada Jemaat di Kolose. Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, saya sangat diberkati dan sangat dikuatkan dengan sebuah lagu untuk menjadi kekuatan saya dalam menjalani hidup di tahun 2022. Judul lagu tersebut adalah Jangan Pernah Menyerah Tuhan Tak Pernah Menyerah Tuhan Tak Pernah Menyerah Tuhan Tak Pernah Janji Jalan Selalu Rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Tuhan Tak Pernah Menyerah Tuhan Tak Pernah Menyerah Bagi yang setia dan percaya Bapak Ibu Saudara Saudari yang sangat disayang Tuhan Tahun 2022 walaupun menurut prediksi orang Kehidupan ekonomi akan mengalami kesulitan Pergerakan pasar dunia tidak menentu Bahkan menurut tahun baru Cina Yaitu tahun baru Imlek Yang jatuh pada bulan Februari Tahun 2022 adalah tahun macan air Menurut prediksi orang Resiko yang terjadi di tahun macan air Banyak bencana alam Di satu sisi ada kebanjiran Karena kelebihan air Di sisi lain ada kekeringan Karena kekurangan air Dan hal tersebut menimbulkan banyak kesulitan di berbagai sektor Sektor kesehatan timbulnya banyak penyakit Sektor pertanian Adanya gagal panen yang akan mengguncangkan perekonomian dunia Sektor transportasi laut Akan tersebut akan terganggu Bahkan menurut geologi akan terjadi pergerakan atau pergeseran tanah Firman Tuhan melalui suluh Kristiani saat ini mengingatkan kepada kita Jangan takut Jangan takut atas prediksi orang Jangan takut apa kata orang Jangan takut akan apa yang terjadi di tahun 2022 Satu hal yang pasti Ada Tuhan Yesus pada hari esok Sebab Yesus hidup pada hari esok Dan Allah Immanuel itu Yang ada bersama-sama kita Untuk memberi kemenangan Oleh sebab itu Tetap teguh dalam iman Tetap teguh dalam pengharapan pada Yesus Tuhan Yang ada pada hari esok Haleluya Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus atas firmanmu Apapun yang terjadi di tahun 2022 ini Kami tidak takut karena ada Tuhan Yesus Yang selalu menyertai kami Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Yang selalu memberikan kekuatan Menyertai Memberikan kemenangan Dalam pergumulan kami Di tahun 2022 ini Kami akan tetap teguh Berpegang pada pengharapan Injil Yaitu Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Demikian program Sulu Kristiani hari ini Sampai jumpa Pada program Sulu Kristiani selanjutnya Kiranya Sulu Kristiani hari ini Menjadikan berkat Kekuatan Bagi kita semua Tetap teguh Dalam pengharapan pada Injil Immanuel Tuhan Yesus berserta Tuhan Yesus melindungi Tuhan Yesus menyertai Kita semua Dimanapun kita berada Haleluya Selamat menikmati